Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, aku hamba Allah Mi mau nanya nih Mi Di luar tema, gak apa-apa kan? Boleh apa gak ya? Dari tadi juga ada baik ke luar tema ya Baik, apakah orang yang masih Sendiri banyak kodeannya Mi? Aku lagi berusaha untuk melupakan Mantanku, tapi dia terus Menggodaku, aku gak mau karena Dia udah punya anak dan istri Mohon doa selalu ya Mi agar aku dimudahkan Jodohku, doa Apa Um yang bisa tidak terus mengingatnya? Terima kasih Mi Baik, subhanallah Dan memang ya godaan sendiri ya banyak Kodaan kalau sudah menikah juga banyak Artinya selagi kita hidup yang namanya godaan Setan tuh banyak ya Munti ya Karena syaitan ya Cira-leban yang ada, majerodam gitu ya kan Yang namanya syaitan itu gak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia Terus dia akan mencari celah-celah Yang bisa digunakan untuk menggoda Kalau yang bagian yang masih single-single Ini godaannya juga beda Ada pintunya sendiri Bagian yang sudah berkeluarga pun godaannya Ada pintunya sendiri Artinya sampai selagi kita tuh masih namanya Hayat di kandung badan Syaitan tuh tidak akan pernah berhenti Untuk menggoda kita Agar kita ini terjauhkan dari rahmat Allah SWT Sehingga makanya memang ya Artinya semuanya harus antisipasi Harus berjaga-jaga Harus senantiasa berpikir Untuk Untuk apa namanya Untuk jangan-jangan merasa aman lah Jangan merasa aman Waspada selalu ya Mi Waspada selalu gitu Jadi orang kalau selalu merasa waspada Dia kan tidak akan Tidak akan teledor ya Munti ya Hati-hati gini ya Jadi akan lebih hati-hati Dan intinya ya begitu Artinya kalau untuk Menjaga dengan kondisi Anda Yang mungkin masih belum menemukan pasangan Jangan disibukkan dengan Hayalan-hayalan yang kotor ya Maksudnya Terus pergaulan juga dijaga Memilih teman juga Pengaruhnya tuh luar biasa Karena walaupun Anda baik Anda orang yang kenal Allah Tapi jika Anda punya teman Yang tidak baik Menjauhkan Anda dari Allah pun Anda akan bisa terbawa Jadi memang harus Hati-hati banget Dan juga mungkin pikiran-pikirannya Dibersihkan dari pikiran-pikiran Yang tidak senonoh Begitu Munti ya Sehingga nanti Tidak tercurumus Untuk punya keinginan Yang aneh-aneh Begitu Karena Buya kan Sudah pernah juga Mengingatkan Terkadang tuh Ada syahwat yang dicari Ada yang memang syahwat itu Datang sendiri kan Begitu Kalau sudah syahwat datang sendiri Itu gampang menghilangkannya Cukup dengan mengambil air wudhu Maka hilang Akan tapi Kalau sudah syahwat Yang dicari-cari Seperti mungkin dengan Tontonan Dan file-file lembajan Sebagainya Yang memang Bisa menjadikan Apa ya Bisa menggugah Syahwat kita Dan itu Kalau untuk menghilangkannya Tidak cukup dengan wudhu Walaupun dengan wudhu Masih kebayang-bayang Karena memang kita Mencari-carinya Sehingga memang Kalau sudah seperti itu Sulit untuk menjaga Dan alhamdulillah Orang bisa terjurumus zina Gara-gara seperti itu Dan kalau kita lihat Banyak orang terjurumus zina Itu Biasanya memang Karena ada faktor-faktor Seperti ini Faktor tontonan Faktor pergaulan Faktor hayalan Dan sebagainya Jadi memang banyak hal Yang menjadikan orang itu Masuk kepada yang Keharuman tersebut Makanya ya Itu tadi Bersihkan hati Anda Dan juga Lakukan kegiatan-kegiatan positif Yang menjadikan pikiran Anda itu Bisa tersalurkan Gitu ya Maksudnya bisa Bisa terpecahkan Jadi tidak hanya fokus Kepada urusan ini saja Dan sambil berdoa kepada Allah Agar Allah mengirimkan Pasangan yang sholah Yang bisa membahagian Di dunia dan di akhiran Dan juga untuk masalah mantan Anda Sudah tidak usah dipikir Dia sudah punya perkeluarga Tidak usah Anda pikirkan lagi Delet Jadi caranya Bagaimana bisa melupakan Banyaklah Anda mendoakan Mantan Anda itu Dengan keluarganya Agar bisa menjadi rumah Rumah tangganya itu Rumah tangga Sakinah Mawadah Doakan istri Mantan Anda itu Agar bisa menjadi istri yang sholah Yang akan menjadikan Mantan Anda itu cukup Artinya sudah tidak Kepikiran yang lain-lain lagi Gitu ya Jadi doakan yang baik Maka nanti Allah akan memberikan Kebaikan yang sama kepada Anda Anda mendoakan orang lain Untuk mendapatkan kebahagiaan Di dalam rumah tangganya Maka Allah akan mengirim Insya Allah Allah akan mengirimkan Pasangan yang sholah Bagi Anda Yang akan menjadikan Anda itu Tidak akan berpikir yang Enggak-enggak lagi Gitu ya Intinya itulah doa Untuk cepat Agar terkabul Agar bisa menghilangkan kegunaan Itu doakan orang lain Dengan kebaikan Dan insya Allah Anda akan diberikan kebaikannya Lebih banyak lagi Oleh Allah Didahulukan lagi Amin Insya Allah Baik cukup Ya